Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Lanjutan yang Kemarin disampaikan oleh Ali Motarangabalin Dimana Ali Motarangabalin Menyatakan bahwa Otak dari Pak Busro Mokotas Adalah otak sung sang Ini yang disampaikan oleh Ali Motarangabalin Yang sebelumnya memang Diawali oleh Pak Busro Mokotas Yang mengatakan bahwa KPK di bawah Kewimpinan, di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini mengalami tumbang Atau mati suri Atau tidak punya gigi Itu kemarin disampaikan oleh Pak Busro Mokotas Namun Kritikan yang disampaikan Pak Busro Mokotas Itu dijawab oleh Ali Motarangabalin bahwa Pak Busro Mokotas Ini otaknya sung sang Nah ini yang menjadi headline Dan menjadi perbincangan publik Sehingga ada aktivis dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Ali Motarangabalin Tidak punya adab Karena apa teman-teman Karena apa yang disampaikan Pak Busro Mokotas Ini punya Dasar yang cukup jelas Dengan revisi undang-undang KPK yang baru ini KPK ini menjadi lemah Jadi ada Pewenang-pewenang dari KPK ini Yang dibatasi Seperti Misalkan mau melakukan OTT Itu harus minta izin dari Dewas KPK Kemudian Pegawai KPK yang awalnya Ini adalah independen Bukan dari ASN Sekarang dirubah menjadi ASN Sehingga kemarin dalam tes Wawasan kebangsaan Ini ada 75 orang Tidak lulus Sehingga tidak bisa menjadi ASN Di antaranya Orang yang tidak lulus TWK Tes wawasan kebangsaan Itu adalah Pak Novel Baswedan Nah teman-teman Kita akan baca Kenapa Ali Muhtarangabalin Dikritik oleh beberapa orang Mengenai apa yang disampaikannya Terkait Otak Sungsang Kita akan baca berita Teman-teman Dari Detik News Kritik datang Ke Ngabalin Usai sebut Busro Otak Sungsang Kritik menyasar Ke tenaga ahli Utama kantor Staf Presiden KSP Ali Muhtarangabalin Setelah dirinya menyebut Busro Mukodas Berotak Sungsang Ngabalin dinilai Tak beradab Hal itu bermula Dari pernyataan Busro Yang menilai KPK Tamat di tangan Presiden Jokowi Ngabalin tak sependapat Dengan ketua PP Muhammadiyah Yang pernah menjadi Ketua KPK itu Otak-otak Sungsang Seperti Busro Mukodas ini Merugikan Persarikatan Muhammadiyah Sebagai organisasi dakwah Dan pendidikan umat Yang kuat Dan berwibawa Kenapa harus tercemar Oleh manusia Prejudice Seperti ini Tulis Ngabalin Lewat akun Instagram Tercentang birunya Pada Kamis 13 Mei 2021 Jadi Ini Pernyataan Yang disampaikan Oleh Ngabalin Kemudian Kita lanjutkan Apa yang disampaikan Ngabalin Cocoknya Mas Busro Membuat LSM Anti korupsi Atau masuk Parpol sekalian Rasanya Anda tidak cocok Menjadi pimpinan Muhammadiyah Tulis Ngabalin Pernyataan Ngabalin itu Menuai kritik dari Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas Menurut Anwar Angabalin sebagai Pihak istana Telah merusak Citra Presiden Jokowi Nah ini Balik teman-teman Oke Anwar Abbas menilai Bahwa Angabalin ini Merusak citra Presiden Jokowi Kalau tadi Bangabalin menilai Busro Mokotas ini Merusak citra Di Muhammadiyah Sebagai lembaga dakwah Sebagai lembaga pendidikan Kali ini Dibalik teman-teman Pak Anwar Abbas menilai Angabalin merusak citra Presiden Jokowi Menurut saya Angabalin lebih banyak Merusak citra Jokowi Daripada memperbaiki Citra Jokowi Lebih banyak Mas Fadah Kerusakan Jokowi menjadi Terkesan Anti kritik Padahal Jokowi Menyatakan dirinya Terbuka Terhadap kritik Kata Anwar Abbas Dia menyarankan Jokowi mencari Orang yang lebih tenang Ketimbang Angabalin Orang dengan Pilihan diksi yang baik Sehingga Jokowi Tidak dirugikan Anwar Abbas Mengaku Pernah Pula dinilai Angabalin Dengan diksi Yang sama Dengan Yang dipakai Angabalin Untuk menilai Pak Busro Mokotas Saya juga pernah Dikatar Angabalin Sebagai pak tua Yang pikirannya Sungsang Kalau saya sih Enggak marah Pak Busro Saya rasa Juga enggak marah Bagi Muhammadiyah Yang penting Negara ini Berjalan dengan baik Kata Anwar Abbas Lebih lanjut Gay Anwar Membedah kalimat Otak Sungsang Yang digunakan Angabalin Untuk menilai Busro Dia tidak setuju Dengan penilaian itu Soalnya Otak Busro Terbukti Jempolan Dia pernah lolos Fit and Proper Test Komisi 3 DPR Dan menjadi Pimpinan KPK Nah ini teman-teman Bukti bahwa Pak Busro Mokotas Bukan otak Sungsang Ternyata otak Pak Busro Mokotas Itu pernah Diuji di DPR Dan itu lolos Dan akhirnya Menjadi Salah seorang Komisioner KPK Karena waktu itu Untuk menjadi Ketua KPK Tidak mudah Harus melalui Fit and Proper Test Yang cukup kuat Dan Pak Busro Mokotas Ini lolos Fit and Proper Test Dan menjadi Anggota KPK Itu artinya Bahwa Pak Busro itu Otaknya Jempolan Ini yang disampaikan Oleh Pak Anwar Abbas Saya melihat Pernyataan Pak Busro Substantif Dan ideologis Sementara Pernyataan Ali Ngabalin Politis Kata dia Ngabalin Menjawab Kritik Anwar Abbas Dengan menyebut Busro Jangan berbicara Layaknya Pengkiat Anti Korupsi Kepada Anwar Abbas Pun Ngabalin Mengatakan Sebaiknya Bergabung Dengan Partai Politik Jika ingin Berpolitik Pak Busro itu Jangan Memposisikan diri Seperti Pengkiat LSM Anti Korupsi Di PP Muhammadiyah Anwar Abbas Ya Maksudnya Itu mengkritik Sama dengan Pak Anwar Abbas Kalau mau berpolitik Mengasuk saja Parpol Enggak usah Di Muhammadiyah Atau MUI Kasian Beliau-beliau itu kan Orang baik Orang-orang terhormat Kata Ngabalin Kepada wartawan Kamis 13 Mei 2021 Ini pendapat Dari Ali Ngabalin Kalau ingin Mengkritik Kepada pemerintah Ingin berpolitik Sebaiknya Melepas di Muhammadiyah Kemudian masuk Di LSM Atau masuk Ke partai politik Sehingga Mengkritiknya Ini lebih leluasa Ini pendapat Dari Ngabalin Teman-teman Dan ini Satu pembelaan Yang saya pikir Tidak cukup Jenius Kalau orang mengkritik Harus lewat Partai politik Orang mengkritik Harus lewat LSM Dasarnya itu Tidak ada Dan saya pikir Pembelaan yang Seperti ini adalah Pembelaan yang Kurang mendasar Makanya Pak Anwar Abbas Menilai Supaya Presiden Jokowi Mencari orang-orang Yang Punya Kualitas Untuk Menyampaikan Pendapat Gagasan Atau bahkan Untuk memberilah Kepentingan Dari pemerintah Pilihlah orang-orang Yang tepat Yang bisa memilih Diksi Atau kata-kata Yang elegan Yang bisa dipahami Oleh semua orang Jadi bukan Cercaan Bukan hinaan Karena yang disampaikan Pak Busro Mokotas ini Saya pikir cukup ilmiah Cukup ada data Yang jelas Terkait KPK Yang dianggap Ini adalah Tumbang di Era pemerintahan Jokowi Ada dasarnya itu Tetapi Ali Mokhtarangabalin Malah mengatakan Otak Pak Busro Mokotas Adalah otak Sungsang Padahal faktanya Pak Busro Mokotas ini Pernah Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR RI Dan lolos Akhirnya menjadi Ketua KPK Dan ini membuktikan Bahwa Otak Pak Busro Mokotas Adalah otak Jempolan Dan saya sependapat Dengan apa yang disampaikan Oleh Kian Warabas Teman-teman Ngabalin heran Atas ucapan Busro Mokotas Yang mengatakan Bahwa KPK Tamat di tangan Presiden Jokowi Menurut Ngabalin Sepatutnya Busro menyampaikan Pikiran terakit KPK Langsung di hadapan Jokowi Kalau perilaku Prejudice Ini berbeda Dengan kritik Mana bisa Orang sekapasitas Mantan ketua KPK Kemudian Ketua bidang hukum Dan HAM Di PP Muhammadiyah Kalau mau menyampaikan Pikiran-pikiran cerdas Dan jenius Kepada presiden Terkait dengan Hal-hal yang menyahut KPK Apa susah Apa sulitnya Mau ketemu presiden itu Kan pimpinan Muhammadiyah itu Orang ulama itu Ujarnya Kemudian kita teruskan Apa yang disampaikan Ngabalin Teman-teman Saya ini Kenapa keras Memprotes itu Karena saya keberatan Kalau Muhammadiyah Itu dirusaki Untuk Mencederai Namanya Tercederai Itu organisasi Yang berwibawa Kuat Bergerak Dalam bidang pendidikan Dan dakwah Sebaiknya Berhenti saja Dari Muhammadiyah Kemudian aktif Di LSM Jadi tidak merusak Muhammadiyah Tambahnya Jadi orang yang Mengkritik Masa dianggap Merusak Muhammadiyah Jadi orang mengkritik Ini bisa berasal Dari mana saja Baik dari Ormas Orpol OKP LSM Ini bisa melakukan Kritik kepada pemerintah Dan ini Dijamin dari undang-undang Karena itu masuk dalam Kebebasan berpendapat Jadi tidak harus Orang mengkritik itu Masuk partai politik Masuk RSM Tidak harus Dari Muhammadiyah Dari NO Juga bisa melakukan kritik Kepada pemerintah Oleh sebab itu Abalin menyarankan Sebaiknya Anwar Abbas Busuromu Kodas Menguturkan diri Dari Muhammadiyah Abalin pun Tak keberatan Jika Anwar Abbas Dan Busuromu Kodas Berbalik Menyarankan Presiden Jokowi Supaya Memperhentikan dirinya Dari KSP Kalau saya Keras bicara Tentang Pak Busuromu Dan Pak Anwar Abbas Itu ya Karena mereka Adalah pimpinan Muhammadiyah Sebaiknya Mereka berhenti Sebaiknya Mengunturkan diri Supaya lebih bebas Nanti Kalau Pak Anwar Dan Pak Busuromu Berkesempatan Ketemu Presiden Usulkan saja Kepada Presiden Supaya Memperhentikan Saya Nggak usah Nggak usah Ngomong-ngomong Di publik Begitu Nggak zamannya Lagi Ucapnya Pemuda Muhammadiyah Juga membela Pak Busro Pemuda Muhammadiyah Menilai Ngabalin Tak berhadap Mengatakan Berotak Sungsang Itu sudah Sangat Mencela Dan tidak berhadap Menurut saya Kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto Saat dihubungi Jumat 14 Mei 2021 Nah ini teman-teman Kritik yang disampaikan Oleh Ketua Muda Muhammadiyah Mas Sunanto Yang mengatakan Bahwa Pak Ngabalin ini Terhadap Pak Busro Ini sudah mencela Sudah mencerca Sehingga Pak Sunanto ini Mengatakan Bahwa Ngabalin ini Tak berhadap Karena sudah Masuk Mencerca Atau mencela Karena sudah Menyangkut otak-otak Teman-teman Masa Pak Busro Mokodas Pimpinan Muhammadiyah Mantan Salah seorang Ketua KPK Dikatakan Otak Sungseng Padahal Komisioner KPK Ini adalah orang-orang Yang cukup Cerdas Yang cukup Jenius Sehingga mereka Diberi amanah Di KPK Dalam rangka Memperantas Korupsi di Indonesia Jadi Orang-orang Yang cukup Brilian Menurut saya Orang yang Masuk di KPK Itu Termasuk Pak Busro Mokodas Dan itu Sudah teruji Karena sudah Pernah Dilakukan Fit and Proper Test di DPR Dan akhirnya Lolos menjadi Salah seorang Ketua KPK Sunanto Heran Atas sikap Ngabalin Yang membalas Kritik Dengan Cercaan Menurut Sunanto Cara-cara Seperti ini Dapat merusak Ritme Ritme bernegara Bernegara Kalau saya Begini Kan prinsipnya Begini Bahwa Di bangsa Ini Mengkritik Boleh Dengan Alasan Alasan Yang Kuat Kan Tapi Membalas Kritik Dengan Mencerca Yang Saya Kira Tidak Boleh Dan Itu Merusak Ritme Bernegara Ucapnya Sunanto Malah Balik Menyebut Ngabalin Sendiri Yang Berotak Sungsang Ngabalin Kata Sunanto Terkesan Sedang Menunjuk Dirinya Sendiri Orang Kalau Menunjuk Orang Berotak Sungsang Itu Sebenarnya Dirinya Yang Sungsang Otaknya Yang Sungsang Kalau Menunjuk Orang Otaknya Sungsang Berarti Dirinya Karena Kalau Menunjuk Orang Itu Menunjuk Berarti Empat Jarinya Ke Diri Kita Itu Sebenarnya Dirinya Lagi Ngomong Bahwa Otaknya Lagi Sungsang Itu Maksud Saya Ujarnya Terlepas Dari Itu Sunanto Mengatakan Kritik Dari Busro Seharusnya Dijawab Pemerintah Dengan Penjelasan Rasional Dengan Demikian Kata Dia Itu Tidak Menjadi Terkesan Merusak Citra Presiden Jokowi Dengan Mengerdilkan Orang Lain Jadi Bahwa Apa Yang Disampaikan Pak Busro Seharusnya Ditanggapi Dengan Melemahkan KPK Ya Tinggal Dibuktikan Bahwa Pak Jokowi Malah Memperkuat Gitu Dengan Data Kan Beres Rasional Gitu Tidak Melebar Pada Serangan Individu Dengan Mengerdilkan Etika Dan Itu Merusak Citra Pak Jokowi Juga Karena Menurut Saya Etika Komunikasi Pak Jokowi Kan Santun Gitu Santun Dan Tidak Menjerikan Orang Ya Diberesin Saja Jelasnya Ini Yang Disampaikan Oleh Sunanto Ketua Pemuda Muhammadiyah Agar Kritikan Itu Dijawab Atau Ditangkapi Dengan Data-data Yang Cukup Ilmiah Dengan Narasi Yang Cukup Berpendidikan Bukan Mencerca Atau Malah Mengerdilkan Seperti Apa yang Disampaikan Bahwa Otak Pak Busro Mengodas Otak Yang Sungsan Ini Adalah Mencelah Orang Lain Padahal Yang Disampaikan Pak Busro Narasinya Adalah Mengkritik Kepada Presiden Jokowi Terkait 75 Orang Pegawai KPK Yang Tidak Lolos TWK Tes Pewasan Kebangsaan Yang Di Dalamnya Termasuk Pak Novel Baswedan Pak Novel Baswedan Adalah Penyidik Senior KPK Yang Cukup Lama Di KPK Malah Tidak Lolos Seleksi TWK Ini Menjadi Hal Yang Menarik Teman-teman Sentilan Ngabalin Jawab Oleh Pak Busro Pak Busro Malah Menyampaikan Salam Salam Sayang Saja Kata Busro Saat Diminta Tanggapan Soal Pernyataan Ngabalin Jumat 14 Mei 2021 Busro Menegaskan Akan Terus Membela Para Pegawai KPK Yang Dinonaktifkan Busro Merasa Tidak Ada Manfaatnya Menanggapi Terlalu Banyak Pernyataan Ngabalin Saya Akan Tetap Berhikmat Membersamai 75 Pegawai KPK Yang Dizalimi Itu Bersama Tokoh Aktifis Dan Penggiat Masyarakat Sipil Lainnya Yang Itu Bermakna Luhur Mulia Untuk Menolong Rakyat Korban Kezaliman Struktural Yang Semakin Tandus Dari Kejujuran Dan Terus Dalam Kubangan Limbah Politik Tuna Adab Dan Tata Krama Kata Busro Mukotas Nah Itu Pernyataan Yang Cukup Cerdas Dari Pak Busro Mukotas Ternyata Pak Busro Tidak Mau Menanggapi Terlalu Banyak Kepada Pernyataan Ali Ngabalin Yang Menyebut Otak Pak Busro Mukotas Otak Sungsang Jadi Buang-buang Waktu Saja Untuk Melatih Ngabalin Nah Pak Busro Mukotas Tetap Pada Pendiriannya Akan Bersama Dengan 75 Pog KPK Yang Ini Dinonaktifkan Karena Tidak Lolos Seleksi TWK Jadi Pak Busro Malah Berpendirian Begitu Malah Ingin Terus Mendampingi Pendampingan Hukum Terhadap 75 Karena Ini Menurut Pak Busro Mukotas Adalah Sebuah Ketidakadilan Terhadap 75 Orang Itu Hanya Karena TBIK Karena Tes Bawasan Kebangsaan Itu Tergantung Siapa Yang Mengetes Bahkan Kalau Misalkan Yang menguji Pak Busro Mukotas Tes Bawasan Kebangsaan Justru Pak Novel Beserta 74 Lainnya Itu Akan Relos Reaksi Kemungkinan Seperti Itu Nah Terkait Pak Novel Basvidan Nanti Kita Akan Bahas Berikutnya Teman-teman Ternyata Ada Kisah Yang Cukup Menarik Perjalanan Pak Novel Basvidan Dari Kepolisian Masuk Ke KPK Kemudian Bertugas Di KPK Sering Mendapatkan Teror Teror Sampai Suatu Saat Beliau Disiram Air Keras Oleh Orang Tak Taliban Pak Novel Radikal Dan Sebagainya Padahal Yang Ditangani Pak Novel Ini Kasus Besar Seperti Dulu Ada Kasus Simulator SIM Itu Juga Ditangani Oleh Pak Novel Basvidan Jadi Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Cukup Kuat Tetapi Pak Novel Tidak Gentar Tidak Takut Dalam Menangani Kasus Korupsi Dan Sekarang Pak Novel Disingkirkan Dari KPK Entah Apa Jadinya Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suka Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh